Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat resmi menetapkan DPT Tanjung Jabung Barat untuk Pilek dan Pilpres 2019 mendatang sebanyak 205.209 pemilih. Jumlah tersebut berdasarkan hasil perbaikan terakhir. KPU Tanjung Jabung Barat resmi menetapkan DPTHP untuk Pilek dan Pilpres 2019 sebanyak 205.209 pemilih. berdasarkan hasil validasi terhadap data pemilihan yang ganda dan tak valid. Komisioner KPU Data Teknis Tanjung Jabung Barat Ahmad Hazik mengatakan 205.209 DPT tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 106.062 pemilih dan perempuan sebanyak 39.147 pemilih. Ia menjelaskan jumlah DPTHP ini ditetapkan setelah sebelumnya terdapat temuan data pemilih ganda dan tidak valid oleh Bawaslu Tanjung Jabung Barat. Dan usai dilakukan validasi terdapat pengurangan sebanyak kurang lebih 2.000 pemilih. HP namanya DPTHP hasil perbaikan sehingga menetapkan jumlah untuk Tanjung Jabung Barat 205.209 dengan rincian laki-laki 106.062 dan perempuan 39.147 Nah itu jumlah itu sudah kami tambah adanya pemilih baru artinya pemilih baru ini masyarakat yang sudah berhak memilih tapi belum sempat masuk pada saat DPTHP sebelumnya itu sejumlah 268 dan kita juga menghapus ada temuan pemilih di bawah umur sejumlah 68 sehingga total keseluruhan untuk DPTHP hasil perbaikan di Tanjung Jabung Barat itu 205.209 Nah sebelumnya DPTHP sebelumnya kan 207.208 Dengan adanya pengumuman cek DPTHP ini KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi untuk melihat pengumuman DPTHP di desanya masing-masing Apabila masih ada masyarakat yang belum terdaftar di dalam DPTHP dapat segera melaporkan kepada masing-masing panitia pemungutan suara atau panitia pemilihan kecamatan setempat untuk dimaksudkan ke dalam daftar pemilihan tambahan Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan